Terima kasih Bapak Dr. Haji Nasrud Umar dan Bapak Karudin Aziz yang telah menjadi kedua juru bicara begitu ya Kita akan melakukan tukar cincin ya Pohon perkenan dulu ini mengikat ya supaya nanti Apa yang sudah kita rencanakan nantinya Kemudian Dr. Sri Fitri Yanti ini tidak melihat atau noleh kanan kiri lagi Dan juga supaya sekolah ini juga tidak noleh kecewek kanan kiri lagi Jadi kita ikat dulu Kami persilakan Bunda, baik itu dari calon tunang pria Mungkin juga ibu dari calon tunang wanita Kami persilakan untuk pendiri Bersama juga calon tunang Kami persilakan Baik kami persilakan sekali lagi untuk dapat mengambil tempat Bapak Haji Majasi Madrus dan Ibu Haja Hudaya Berserta Bapak Sekolah Nidiasi SHMH Dan juga di sebelahnya bersanding untuk mengambil tempat Dr. Sri Fitri Yanti atau Dr. Fitri Bersama ayah anda dan ibunda Yang ini Bapak Dr. Ndes Haji Nur Wahid dan Ibu Haja Maizu SKM Mkes Nantinya kita akan menyaksikan pemasangan cincin yang dipasangkan oleh ibunda calon tunang pria Itu akan memasangkan cincin kepada calon tunang wanita Betul Bersilakan nanti Ibu Haja Hudaya Untuk memasangkan cincin kepada Dr. Sri Fitri Yanti Bersilakan Baik berikut ini kita akan simak Mudah-mudahan dengan sudah terpasang cincin ini Menjadi pelancaran acara nantinya untuk harapan kita Banyak semua dilancarkan Sampai dengan nanti tanggal yang sudah ditetapkan Sampai dengan nanti Bismillahirrahmanirrahim Boleh kiri Pak Boleh kiri Pak Sekali lagi Ita Ini Mohon berkenan Sekali lagi Ita Harapan kita bersama Dan dengan dipasangkan cincin ini Maka Bapak Sekolah dan Ibu Hidri Statusnya jadi naik Satu tingkat dari calon tunang menjadi calon pembelai Ya Amin Oh ada wartawan Ya ada disini juga wartawan Baik selanjutnya kami bersiapkan Ibu Haja Maizo SKMMKES Untuk memasangkan cincin kepada Haji Askolani Jasi SHMH Ya Kami persilakan Ini dia Kita simak bersama Pemasangan cincin ini Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian Kita akan melanjutkan rangkaian acara berikutnya Pohon berkenan Sekali lagi Harapan besar kita Nantinya prosesi akal Dan juga resepsi Serta Munduh matu Dapat berjalan dengan lancar Ya Ya tentunya kembang Cempaka satu-satu Beraneka ragam Tajung Mokota Dua keluarga Nantinya akan menjadi satu Semoga kekal Rukun bahagia Kami persilakan Berfoto dulu Beranam Ya Nanti Foto juga kita abadikan Kami informasikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu Tamu undangan Serta keluarga besar Yang saat ini sudah hadir bersama kami Nantinya kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu Untuk duduk kembali Ya Karena kita masih akan melanjutkan Rangkaian acara berikutnya Ya Kita belum menutup dengan doa ya Betul Karena kita tadi baru mengikuti Tentunya rangkaian Prosesi acara pada hari ini Tentunya Dan marilah Setelah ini Nantinya Kita iringi Maksud tentunya Keinginan Daripada Dua Calon mempelai ini Nantinya Dapat Dilancarkan Dan diri doi Allah SWT Dengan hatinya Kita akan bersama berdoa Dan sekali lagi Mungkin kami informasikan Dengan penetapan Tanggal atau mutus Ketato Yang sudah tadi disampaikan Bahwa acara akan nikah Nantinya Insya Allah akan berlangsung Pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2019 Pukul 14 Sampai dengan selesai Dikediaman calon mempelai wanita Dan untuk resepsi Pernikahan itu akan berlangsung Pada hari Minggunya Tanggal 30 Juni 2019 Pukul 8 Raut Indonesia Sampai dengan selesai Bertempat di Hotel Windem Banyu Asin Jadi untuk seluruh keluarga besar Tentu kita mau undangan Tentunya mohon untuk diingat Mohon berkenaan Kami memang mengundang Dan mempersilahkan Bapak Wakil Bupati Dan juga Sekda Provinsi Sumatera Selatan Untuk berpotong bersama Bapak Jis Loman Dan juga Bapak Jinasrut Umar Beserta Ibu Tapi persilahkan Untuk mengabadikan Mohon Dan juga Bapak Fahri Seperti evolusi Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih